Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Jadi di video kali ini kita bakalan main game Lomando.com lagi guys Kalian kita ngabur-burit guys Jadi kan kalau kemarin tuh ketika gue speedrun itu langsung banyak yang dilewat ya guys Tapi sekarang disini tuh gue mau nunjukin gimana cara mendapatkan semua kodenya guys Seperti itulah intinya man Nah sebelum itu guys, banyak diantara kalian yang minta bang main Lomando.com lagi bang Atau bang kalau Lomando.com tuh ada virusnya gak? Kalau misalkan gak tamat Kalau misalkan masalah virus tuh kalau gak salah gak ada guys Gue udah mainin versi HP sama versi PCnya gak pernah ada gangguan guys Terus kenapa bang main lagi? Ya kalau misalkan main lagi tuh kalau dilihat dari episode sebelum-belumnya Tidak menjelaskan secara detail bagaimana mendapatkan kodenya guys Jadi di video kali ini gue bakal mencoba untuk memberikan tips dan trik Untuk mendapatkan semua kode di Lomando.com guys Tapi sebelum itu guys, kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini Subscribe dulu guys Dan kalau misalkan kalian ingin bermain gamenya Linknya ada di deskripsi, oke? Kita langsung masuk ke dalam rumah favorit kita guys Nah, dan kadang-kadang suka gak ada audionya guys Nah, ini baru muncul audionya nih Oke guys, pertama kalian masuk ke cermin yang ke nomor 4 guys Nah, disini tuh ada dua pintu Kalian bisa ke kiri dan ke kanan Tapi yang ke kiri tuh gak ada apa-apa guys Yang kiri tuh gak ada apa-apa Nah, ini dia Kalau misalkan disini tuh kalian tuh, kursor kalian tuh harus di tengah jalan ini guys Kalau misalkan keluar dari tengah jalan ini Langsung gelap guys Dan kalian kalau klik pintunya Bakal keluar jumpscare guys Tapi, kalau kalian sampai ujung pun Sebenernya gak akan dapat apa-apa guys Jadi, sampai kapanpun gak ada apa-apa gitu disitu tuh Gak ada kunci atau apa-apa Jadi, kita langsung aja ke kanan Oke guys, kita udah sampai di pintu yang kanan tadi Dan di dalamnya tuh, kita harus mencari kunci guys Untuk membuka pintu yang di tengah ini Nah, disini tuh hoki-hokian Kadang kalian sekali pencet bisa dapet Kadang berpuluh-puluh kalipun gak dapet gitu guys Contohnya kayak gini, coba Gue hoki gak sekarang? Kalau kalian gak hoki seperti gue Kalian restart aja Kita cari lagi Feeling gue bener Feeling gue bener Oke, kita udah dapetin kuncinya kan Dan langsung kita masuk ke dalam pintu yang ini guys Nah, disini tuh ada dua pintu Dua pintu Doraemon guys Kalian bisa ke kanan Ataupun ke kiri Oke, misalkan kalian ke kanan Nah, ke kanan tuh jumpscare guys Nah, ke kanan tuh jumpscare Kalau ke kiri Kalian bakal mendapatkan Ini guys Kode-kodenya guys Nah, disini tuh kalian bisa catat Atau Kalian bisa klik new tab Dan langsung balik lagi Ke halaman utama Lomando.com guys Jadi ke teras rumah Lomando.com lagi Nah Ini dia guys Jadi kalian kalau misalkan Gak tau kodenya apa Kalian bisa lihat ini guys Oh, 2648 kodenya gitu loh Oke, yang ini Yang jendela nomor 4 tuh udah beres ya guys Yang jendela nomor 4 tuh udah beres Sekarang coba ke jendela nomor 3 Nah Jendela nomor 3 ini Gak ada apa-apa juga bro Kalau misalkan kalian kesini Cuma ada penderitaan yang menunggu kalian gitu loh Gak percaya banget Oke, siap Gue bakal contohin ya guys Nah, kita maju kesini Lurusin, lurusin, lurusin terus, terus, terus Dan akhirnya kita nyampe dan coba kita klik Cuma ada penyesalan guys di akhir Gak ada apa-apa aja deh guys disitu intinya Oke, sekarang kita langsung masuk ke jendela yang kedua Nah, disini kita bisa melihat ada 4 apa ya ini tuh Ya, pokoknya 4 gambar ini berterbangan Kalian klik yang mata ini guys Nah, klik yang mata ini Langsung klik juga mata yang kedap-kedip ini Kok bang ke Youtube ya? Klik aja dulu Jangan scare Tapi kita bisa masuk ke dalam lubang yang dibuat sama si hantu tadi guys Nah, ini dia Karena gue disini gak ngerti bahasa Jepang guys Jadi, klik English Edition Nah, disini tuh kita harus Menulis Menulis angka yang ditunjukkan Sama si hantu anak kecil disini guys Nah, kalian tuh harus segera menulis kartu Angka yang ditunjukkan berwarna merah guys Jadi kan tadi tuh A1 berarti Bentar dulu Kalau misalkan ada yang merah Nah, 5 Nah, tulis 5 Kayak gitu guys Tapi karena ini lama gitu guys Kalau misalkan nonton dulu Jadi, gue bakal Langsung aja guys Tulis Passwordnya tuh 15 94 22 89 31 59 Guys Jadi, kalau misalkan kalian udah arah gitu Atau udah kesel Rusal terus Ya, ini guys Passwordnya udah disediakan guys Makanya like dulu guys Video ini Oke Sekarang kita langsung masuk ke dalam pintunya guys Disini ada jump scare Tapi, hantunya gak akan ngigit guys Jadi, kalian langsung aja masuk ke dalam pintu Dan kalian jangan langsung masuk ke dalam pintu ini guys Kalau misalkan kalian masuk ke dalam pintu Pasti bakal terjadi jump scare Jadi, gimana bang caranya? Tembak dulu guys Ini matanya Pencet-pencetin dulu guys Bucat-bucatin dulu guys Nah, ini dia Sip Sip Trot Satu lagi Dan bakal terbuka pintu yang aslinya guys Seperti itu loh Nah, sekarang kita bucat-bucatin lagi juga guys Bucat-bucatin Oh Kalau misalkan gak cepet Pasti bakal muncul lagi guys Si kepalanya Langsung aja masuk Dan disini ada sesuatu Kalian klik ini Dan bakal keluar kepala Jadi, jangan kaget guys Itu gak akan ngapa-ngapain kalian Cuma ngagetin doang Nah, ini dia Kalian disini guys Nah, kalau misalkan kalian klik Dan muncul yang seperti itu Kalian restart aja Kalau loading kayak gini Jangan di restart guys Oke Tips and trick dari Loot PC Hub guys Ketika Masuk ke jendela ini Atau ke halaman ini Kalian copy paste guys Langsung buat tab baru Sip Kenapa-apa kau bikin tab baru? Soalnya disini tuh ada dua jalan guys Satu Klik ini Dan satu Matikan dulu Dan klik ini guys Pintu ini Sip Mantap Nah, sekarang gimana bang? Pencet lagi gak matanya? Bukan guys Tapi nyari kunci Dan terus nyari kunci gimana bang? Nah, ini juga kan kita belum tahu nih Passwordnya apa Ini juga 2648 Bang, itu ada 2648 Coba Kita coba dulu 2648 Oh guys, udah 2648 Tapi tidak terjadi apa-apa Berarti bukan pintu yang ini guys Kita harus masuk lagi Ke halaman utama Lomando.com Nah, ini dia guys Kita masuk lagi Ke halaman Apa? Ke cermin yang kedua tadi guys Disini tuh ada mata Koran Jantung Sama apa ini tuh ya? Partikel Kalian jangan masuk koran Sama partikel ini guys Soalnya disana tuh Gak ada apa-apa guys Gue bakal contohkan tuh Disini tuh gak ada apa-apa Cuma ada jumpscare doang Dan disini juga Kalau gak salah Gak ada apa-apa deh Nah, disini tuh gak ada apa-apa Gue juga ini gak tau apa ini Nah, sekarang kita langsung masuk ke jantung Ke jantung Dan disini tuh Kalian akan menemukan pintu Pintu aja guys Kalau misalkan yang gak tau Ini tuh pintu aja Dan kalau kalian langsung masuk Kalian tuh langsung bakal ditempat Sama hantunya guys Jadi apa yang harus dilakukan Yaitu mencari Yang tidak terlihat disini tuh Seperti disini guys Disini tuh ada kotak 4 Dan disini ada kotak 4 dibawah guys Klik sama kalian Dan klik juga sama kalian Coba bang, pencet Nah, katanya tidak terjadi apa-apa Soie lo bang Iya, gue soie Gak tau apa itu artinya Oke, ini 3-2 Dan ini adalah A, B, C, D Tuh guys, A, B, C, D Kok bang A, B, C, D Padahal disini 1, 4, 3, 2 Bang, kok A, B, C, D Nah, kalian bisa lihat Di bawah sini nih Ada B guys Di kaki Di kaki seseorang guys Ada D Nah D juga guys Nah, kalau kalian misalkan penasaran Kalian bisa langsung mainkan aja sendiri Tapi kalau misalkan kalian Eh, udah lah bodo amat gitu Pengen tamat gue mana Gue kasih tau kodenya guys Kodenya tuh D, B, D, A Oke, ini dia guys Jadi si hantu ini bisa digejerat langsung sama Paku guys Kita pencet buat angkat lagi si pakunya Nah, kan kalian bisa denger Kalian langsung masuk dan dapatkan golok si Ini guys Si cellular killer ini guys Masuk kesini Dan kalian bisa lihat Ada poster disini guys Nah, poster ini tuh Passwordnya tuh buat ini guys Nah, buat ini Tapi ntar dulu guys Jangan dulu ke password itu guys Kalian kopas dulu Halaman ini guys Dan bikin jendela baru Kenapa bangko kayak gitu? Soalnya biar kita tuh Tau gitu Ini tuh passwordnya guys Passwordnya takutnya lupa gitu Kita klik ini Langsung lanjutkan Masuk kesini guys Oke Disini tuh gak ada apa-apa Kita masuk ke pintu yang kedua Kalian siapkan Mas kalian Strat Nah Itu dia guys Oke, langsung disini Kita ngelawan Raja Boneka yang keserupan guys Kalian tebas mereka Se 15 15 biji guys Bonekanya Dan waktunya tuh 30 detik Jadi dalam 2 detik tuh Minimal kalian harus bisa Apa ya Namanya tuh Ngancurin boneka ini guys Nah Udah guys Udah beres guys Jadi gampang Kalau misalkan kalian ingin Masih ingin tebas Ya tebas aja guys Oh Udah beres Nah Langsung muncul pintu guys Kalian bisa masuk Nah Kok bang udah tamat lagi bang? Belum Ini cuma tipuan Lomando.com Kalau kalian klik Strat Ini Nah Kok bang kayak gini bang? Gak ada apa-apa Nah kalian klik di bawah guys Ini ada kotak di bawah nih guys Klik Diklik Dan kita mendapatkan nomor Nomornya yang mana bang? Nah yang ini guys Nomornya tuh 2648 Coba kita pencet 2648 Strat Nah 2648 Dan passwordnya tuh 4527 Kita mendapatkan password 4527 Buat yang dimana bang? 4527 Nah buat yang disini guys Empat Berapa tadi teh? Empat Lima Dua Dan Tujuh Nah Kita mendapatkan Apa nih? Kita kemana nih? Ah Bukan 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 mendapatkan apa-apa guys Lah kok bang ini Apaan nih? Nah kalian scroll aja guys Ke bawah Scroll ke bawah Ada pintu Strat Di prank guys Sama Lomando Kita ke bawah lagi Strat Di prank lagi guys Ini apa bang? Ada TV Gue gak tau nih apa Eh Tidak tersedia gue nih Yaudah Gapapa Tidak tersedia Mas Kalian ke bawahin lagi aja Strat Password guys Terus kita harus kemana bang? Nah ini harus kesini guys Tadi teh passwordnya apa? Nah Kanan Kiri Bawah Bawah Atas Oke coba Kita pencet Kanan Kiri Bawah Bawah Atas Back Dan langsung kita masuk kesini guys Mantap Nah disini guys Disini tuh harus pecahin kepalanya lagi Masuk ke dalam sini Dan kalian tuh akan melawan raja kertas batu gunting Dan yang bikin keselnya tuh kertas batu gunting ini tuh Meskipun kita menang kita tuh akan mengurangi darahnya guys 5 5 poin Karena si raja ini tuh beracun guys Ngeluarin racun Nah disini tuh hoki-hokian guys Kalo misalkan kalian main speedrunner Kalo misalkan hoki kalian tinggi Kalian tuh bisa nge-cut waktu disini tuh 1-5 menit mungkin guys Gatau nih Lo lebih siap hoki gak? Tuh kan gak hoki guys Ini tuh salah satu raja yang nyebelin guys Ah anjirlah Ah Oh liat guys Meskipun seri Dia ngurangin 20 Kita ngurangin 25 Karena 20 poin buat seri Dan 5 poin karena keracunan Oh gue mati langsung guys Oh mati langsung gue Padahal tadi 25 Nah kalo misalkan kalian kalah Kalian bisa restart lagi Oke guys Dengan darah gue yang sekarat Gue bisa mengalahkan ini raja guys Kita masuk ke pintu Dan dapatkan Kode lagi guys Kodenya tuh mata Entah apa gitu guys Mata apa ini Nah oke Kita udah dapatkan semua kode Dan kemana lagi bang? Oke Kita langsung masuk ke Lomando.com lagi guys Ke halaman utama Nah setelah masuk ke halaman utama Kalian masuk ke Halaman yang pertama guys Oke disini gue bakal ceritakan sedikit dulu guys Sesuatu guys Nah Bang ini halaman Ini buat apa bang? Nah Ini tuh halaman tuh Gue pernah main Lomando.com Lewat dari jam 12 malam guys Kalo misalkan kalian main Lomando.com Jam 12 malam Disini tuh bakal ada hantu guys Disini tuh bakal ada hantu terbang-terbangan guys Nah guys Buat informasi kalian juga Kalian tau kan ini Video ini Nah Itu tuh video Lomando.com guys Ketika dia pencet ini Ketika kalian pencet itu Eh ketika Dia tuh pencet itu guys Langsung dia tuh ketawa-ketawa Hanya untuk info aja Oke kita langsung lanjutkan perjalanan kita Kalian masuk kesini guys Ke yang pertama Ke titik yang pertama Lalu pencet yang atas ini guys Nah disini tuh ada ini guys Ada tulisan yang agak bold Agak kecil sih Cuma kalian bisa lihat Nah pokoknya ini guys Nah ini tuh buat ini guys Si password ini Password mana Password ini Buat pintu disini guys Disini tuh gak ada Gak ada warnanya Disini gak ada warnanya Tapi yang kedua kuning Yang ketiga hijau Keempat hitam Pink Ungu dan merah Nah Kita isi guys Ini tuh kuning Ini hijau Ini hitam Terus ini merah Eh Ini pink ya guys Ini pink Ini ungu Dan ini merah Langsung masuk guys Kalau misalkan disini juga guys Kalau misalkan kalian ingin ngebuburit Kalian bisa play videonya Oke guys Jadi di video kali ini tuh Kalau misalkan kalian ingin tau caranya guys Seperti ini guys Nah Kalau gini Artinya tuh Kalian tuh harus kalah Dia harus menang Nah Oh Dia akan ngasih ini guys Ngasih batu Nah kalian tuh Berarti harus pilih ini guys Harus pilih gunting Dan di videonya tuh Oh Dia menang guys Jadi Jadi dia intinya harus menang guys Kita harus kalah Nah Dia gunting nih Nah Terus dia pundung guys Dia tuh kecewa Kalah Nah berarti kita harus batu guys Seperti itu Terus kemudian selanjutnya Nah Dia kertas guys Dia kertas Tuh Tapi gak menunjukkan ekspresi apapun Berarti kita juga sama kertas guys Nah Seperti itu Pokoknya guys Kalian main caranya Lihat videonya guys Intinya lihat videonya Tapi kalau misalkan kalian Apa ya Gak mau gitu Gak mau nonton Gak mau pengen Speedrun kayak Bang Lutfi Ya silahkan gitu Passwordnya tuh Gunting Batu kertas Batu batu Gunting Nah Mantap guys Sekarang kalian masuk ke dalam pintunya Disini tuh jumpscare guys Kalau misalkan kalian klik langsung Cewek ini Gak bisa guys Gak bisa Yang kalian harus klik tuh Antara dua ini guys Kiri Dan kanan Disini tuh Hoki nya tuh Tingkat Kebenerannya tuh 50-50 Kadang di kiri Kadang di kanan Yang shotgun tuh Coba disini Klik lukisan ini Dan gak ada guys Kalau misalkan kalian Balik lagi ke halaman yang tadi Oh Kalian bakal digumpcare Dan kalian bakal Game over Tapi coba Kita nyari shotgun Di sebelah kanan guys Nah Ada shotgun Kalian ambil Kembali ke lokasi yang tadi Dan tembak guys Gak punya otak Dia guys Dan kalian tembak lagi Juga disini Langsung masuk Kedalam Sini guys Masuk kedalam sini Kalian juga udah tau guys Kalau misalkan disini Kalian Kalau misalkan udah nonton Speedrun Luz PC Hub Kalian udah tau betul Ini dengan jalan ini guys Tapi kalau misalkan Yang belum tau Kalian bisa lihat Di sebelah kanan tuh Ada peta Kalian harus ngikutin Peta itu guys Karena tuh gak ada Gak ada Apa Gak ada tanda Panah kan Di depan Tapi kalian tuh Harus belok ke kiri guys Nah belok ke kiri Lurus Lurus terus Nah Belok kiri lagi guys Belok kiri Nah kalian juga harus Klik-klik Di tengah guys Harus klik-klik Di tengah Soalnya suka ada Tiba-tiba jumpscare Kita sekarang ke kanan Kalian bisa ikutin aja guys Petanya Kalau misalkan gak ngerti Ya pokoknya mah Cari Cari Tanda panahnya guys Cari tanda panahnya Dan tembakin Musuh-musuhnya guys Nah ini dia Kita hampir sampai Dan ketika belok kanan Kalian bisa menemukan pintu Oke guys Kita udah ada disini Disini tuh Syaratnya Untuk menyelesaikan tempat ini Kalian gak boleh tembak Hantu yang Memakai baju merah Nah Kalau hantu itu Tembak itu mah Halal guys Nah ini juga guys Halal itu mah Halal ditembak Ngeganggu Shetan Yang sedang puasa Nah tembak Tembak aja guys Itu mama darat guys Nah tembak lagi guys Gue padahal sering main game ini loh guys Tapi ketika ada itu Suka Teratak Terjumpscare Nah Kalian kalau misalkan Tadi liat loading yang tadi Itu tuh Maksudnya tuh Kalian udah selesai Stake tadi Terus bang hantu yang Pake baju merahnya mana Nah itu dia Hoki-hokian guys Game ini tuh hoki-hokian Kalau speedrunner Kalau Kayak tadi itu Atau aja enak Senengnya tuh enak Soalnya bisa cepat guys Nah oke Langsung kita Disini Menemukan Tape guys Atau rekaman Kalian bisa dengerin dulu Tapi kalau misalkan Kalian gak paham Kalian bisa skip aja Nah Kalian bisa liat Passwordnya tuh 412 Tadi tuh 412 Cuma keburu di jumpcare Sama hantu yang tadi guys Jadi Si rekamannya tuh Rusak Kita lanjutin aja Perjalanannya Nah Disini tuh Taruh Tuh Si ini tuh Si rekamannya tuh Rusak guys Jadi kita harus Nyari passwordnya Kan tadi tuh 412 Nah Yang sisanya Harus nyari guys Nah Disini tuh Apa ya Disini tuh Angka guys Harus dicatat juga Sih sebenernya Harus dicatat Kalau misalkan Kalian mau catat Ya kalian bikin Ini Bikin Apa ya Bikin tab baru Dicopy paste Tab yang ini Dan dipastekan Kesini guys Nah Kalian bisa liat guys Ini passwordnya Pokoknya jangan di Klik guys Jangan di klik Ntar kalau misalkan di klik Pasti bakal Ke Area selanjutnya Klik yang satu lagi guys Nah Yang ini aja kliknya Sip Nah password itu tuh Apa password yang ini tuh Buat apa bang Nah buat disini guys Nah tadi tuh kan 4 Nah 4 tuh Yang mana ya 4 tayang ini guys Yang 4 tuh 4 Berarti kita 4 guys Disini tuh 4 tuh Sama kan Sama guys Nah selanjutnya 412 guys Tapi kita tuh belum tau Password selanjutnya apa Nah kita ke Kita balik lagi Nah kita jangan klik yang ini guys Tapi klik kesini Nah ke Pintu yang sebelahnya Ke sebelah kanan Oke kita klik sini Dan tiba-tiba Kita bakal dijegal Sama hantu Nah kita tembak Gak bisa guys Kita tembak Gak bisa Oh Dan emang gak bisa guys Emang gak bisa ditembak Nah kita langsung Dikirim ke WC Kayaknya buat Eee Mungkin ya Buat modal guys Oke kita langsung Aja Kita ada di WC Sekarang guys Apa yang harus dilakukan Ya Mau ngapain lagi ke WC Gak guys Bercanda guys Kalian klik Poster ini Nah poster ini Klik Dan kalian pencet Yes Nah Kalian dapet Obeng Dan langsung keluar Dari sini Nah kalo ada hantu itu Klik guys Kalian klik Kalian bisa tembak Kemana lagi bang Nah kalian Kesini Ke cermin ini Nah ke cermin ini Disini tuh ada Baut guys Kalian bisa gunakan Obeng tadi Klik yes Passwordnya apa bang Disini Nah kita cari dulu Carinya tuh dimana Carinya tuh Di WC sini guys WC disini tuh Ada satu Yang ini Kemudian kedua Dan ketiga Klik yang kedua guys Nah kalo ada hantu Tembak lagi Kalian klik Ini toilet ini Tisu toilet Nah Dan disini Passwordnya 7091 Kita pencet 7091 Nah 7091 Kita dapet crowbar guys Kita ambil aja Crowbarnya Dan langsung Masuk ke toilet Yang pertama guys Oke Nah disini tuh Kalian Langsung kesini guys Ke kayu ini Buat nyabutin Paku-pakunya guys Nyabutin Paku-pakunya Dan voila Kalian mendapatkan Kunci Nah tembak lagi aja Biasa sih gue Jarang ada nih Kombo kayak gini Hantu sama kepala terbang Sebenernya gue jarang ada Cuma gak tau Tiba-tiba ada Mungkin buat Ngehibur kalian aja guys Ini mah Nah kalian masuk Ke toilet yang ketiga guys Langsung Klik Ini guys Apa namanya tuh Gagang pintunya Oke Kita langsung Masuk kesini guys Nah Disini tuh Lumayan susah guys Nanti gue bakal Tulisin Tulisin si Jalan-jalannya Kemana aja Ke kiri Ke kanan Kiri ke kanan Kemana gitu Nah kita bakal Mainin dulu aja Kalian boleh skip Atau enggak Gue gak akan skip dulu Nah disini tuh Ceritanya tuh Kita dikejar-kejar Sama hantu ini guys Sama Apa Paku ini Kita tembak juga Gak ngaruh guys Jadi kita harus kabur Kaburnya tuh kemana Kalian harus ke kiri Ke kanan Ke kiri Ke kanan Ke kanan Ke kiri Ke kanan Ke kiri Ke kanan lagi Ke kiri lagi Lurus Kiri Kanan Dan masuk kesini guys Mantap Dan baru Barusan tuh Barusan tuh Sebenernya Ezet guys Soalnya gak ada Yang ngeganggu Cuma kepala terbang doang Yang ngeganggu Biasanya tuh suka ada Jumpscare Hantu cewek Dan hantu Anak sekolah guys Biasanya Dan kita langsung aja Klik kesini guys Nah Ini dia Disini tuh Puzzle guys Puzzle nya tuh Kita dapet ini guys Tapi mana bang Sebelah lagi Nah kita belum dapet Sebelah lagi guys Sebelah lagi dimana ya Kok gak ada Sebelah lagi Kalian masuk Ke menu utama Lomando Bang kok panjang-panjang amat Ya kalo misalkan Kalian ingin Mainlomando.com Dan pusing nyari tempatnya Ya kalian nonton .pch Begitu guys Biar mendapatkan caranya Apa bentuknya Kalian bisa ngebuburit Guys Kalian bisa ngebuburit guys Oke Kalian masuk ke Sorry guys Kalian masuk ke Jendela yang pertama ini Langsung klik aja Ini Dan kalian Klik Topeng yang paling besar ini guys Nah Topeng yang paling besar ini Nah ini dia guys Kok masuk lagi kesini Ya emang guys Kita tuh masuk lagi kesini guys Tapi kalo misalkan kalian Masuk kesini Kalian bakal Nemu beda musuh guys Bakal nemu beda musuh Password nya apa bang Nah password nya tuh Sama yang kayak ini guys Kanan Kanan kiri Bawah-bawah atas Kanan kiri Bawah-bawah atas Kita back Dan langsung Masuk kesini guys Yang tadi tuh Yang kita lawan tadi tuh Musuhnya Ngeluarin racun guys Kalo ini Nggak Ngeluarin racun Tapi nyebelinnya tuh Kita harus main Kertas batu gunting lagi guys Dan disini Gue Kehokian gue Payah banget guys Bisa-bisa 5 menit Kayak tadi guys Aduh Oke kita Sherry Oke kita Menang Jangan dulu Senang nih guys Biasanya kita Digocek nih Kita tiba-tiba Kalah Tuh kan Pakai lah Please Menang Sim Satu lagi guys Nggak apa-apa Sherry Atau kita menang Yes Kita share guys Nah Beres Kalo yang tadi tuh Yang Raja Poison tuh Tadi gue potong Sebenernya Gue main Sekitar 5 menitan guys Oke gue kurang beruntung Kalo yang ini beruntung guys Nah Kalian dapetin guys Kedua Peaches ini guys Kedua peaches Maksudnya tuh Sobekan ini kalian dapet Dan masukin langsung Ke mata tadi guys Mata yang tadi mana ya Tadi tuh mata Nah Ini dia guys Passwordnya tuh Kalian tinggal samain guys Sama gambar ini Oke Gue bakal samain dulu guys Nah Ceret Sama kan guys Tuh Sama guys Oke Ini dia Dan kalian klik Ini disini Nah bakal keluar tangan 559 Nah 559 Apa Ini 559 Apa Nah ini guys Kalo misalkan kalian jeli Disini tuh 12 Keliatan 12 Berarti disini tuh 4 12 559 Kok bang tau 412 Tadi yang Recorder tadi Yang rusak tadi Yang Di tangga guys Nah ini tuh passwordnya tuh Buat yang disini guys Yang dimana ya Ntar dulu mana ya Alasnya dimana guys Nah passwordnya tuh Untuk yang disini guys Ntar dulu Kita samain aja Kalian samain aja guys Disini Kan tadi tuh passwordnya tuh 412 559 guys Yang ini Nah kalian samain 412 559 Nah samain sama yang disini guys Oke Gue bakal samain dulu Gue bakal buka guys Passwordnya 412 559 412 559 Sip Dan kita langsung masuk guys Wey Dan disini tuh progress guys Kalian gak usah Bulak balik lagi Nyari kode Disini tuh Kalian tinggal Naik gini Naik kereta Dan ya Kedepannya tuh gak usah Nyari kode lagi guys Kalian bakal tamat guys Nah disini tuh Kalian bakal ngelawan box Kepala terbang Dan mata guys Gue anjurin Tembak dulu Kepala Dan box guys Soalnya Kalo misalkan mata tuh Dia tuh bakal nyerangnya Ngecharge dulu Nah kalian harus fokus guys Kalian harus fokus Pandangan kalian Yang bikin panik tuh Nah ini Isi kepala guys Tiba-tiba ketawa Tiba-tiba Ngedeketin Tiba-tiba Mau nyerang kita Gitu loh Oke Kita tembak aja Hmm Mampus Tembak Tembak lagi Tembak Aduh Aduh Kena kombo aja Gak kepencet guys Gak kepencet barusan Sip Kita tembak lagi Aduh Gak tau Oke tembak lagi Tembak lagi Ke gocek guys barusan Nah Kita udah beres Kalo udah beres Kita langsung masuk Kedalam pintu ini guys Nah Disini tuh Ada Tiga pintu guys Pintu ini Yang kita gak bisa masuk Yang kanan Yang kiri guys Itu kan bukan pintu Ya Tapi kita bisa masuk Kesini guys Kalian jangan pernah Masuk ke Pintu yang ini Atau ke lukisan yang ini Soalnya kalian tuh Belum memiliki Pedang yang sakti guys Soalnya kita tuh Bakal dicegat Sama Hantu guys Yang kita tembak sebelumnya Nah itu tuh Kita tuh gak bisa Gak bisa tembak guys Jadi harus pake pedang Kalo misalkan kita masuk Tanpa dapet pedang terlebih dahulu Kalian akan game over guys Gimana bang Gue pengen tau bang Gimana Apakah bener Oke Gue bakal coba Eh bakal tunjukin ke kalian guys Kalian masuk sini Dan kalian bakal di Jump scare Edan-edanan guys Pokoknya mah Nih Ini gue lakuin Buat kalian guys Gue klik-klik Gak bisa tuh Kalian bakal di Jump scare Edan-edanan guys Dan kalian Klik ini lagi Kena jump scare Lagi Dan ya Udah Kalian balik lagi ke awal guys Kalian balik lagi ke awal Bagaimana bang Kalo misalkan gue udah terlanjir ke pencet Santai bro Kalian tinggal masuk kesini lagi guys Kalian tinggal pencet ini guys Tinggal pencet back guys Kalian udah kembali lagi kesini Jangan nangis guys Jangan nangis guys Santai aja Lutfi siap Siap mengatasi semuanya Enjir Oke Tanpa bahasa-bahasa lagi Kita masuk dulu kesini guys Yang Jendela Atau lukisan yang Di sebelah kiri Nah disini tuh Kalian harus melawan Raja Yang Kertas batu gunting guys Kertas batu gunting lagi Aduh Gue kurang hoki lagi guys Soalnya yang itu Lumayan agak susah nih Dia tuh punya special attack Dimana kalo misalkan Kita kalah Kita tuh bisa dirantai Dan tidak bisa melakukan apapun guys Oke Kita coba dulu Peruntungan Lutfi siap Ada di Gunting kah Eh di gunting Di Ini Di kertas Oke Gue mau fokus dulu bentar Nah ini dia guys Skill yang gue Obrolin tuh Kita tuh gak bisa pencet Pencet guys Tapi dia bisa dua kali Nge-hit kita Tuh Ngebelin kan guys Nah kalo misalkan kalian 20 Sedangkan nyawa Musuh kalian 120 Kalian mending Rest out aja guys Bikin pusing Bikin kesel gitu guys Dan disini tuh Bener-bener kalian harus Memiliki kesabaran yang edan Apalagi bulan puasa gitu guys Soalnya bener-bener Bisa-bisa kalian banting keyboard guys Menang guys Sip Dan kalo misalkan kalian udah menang Kenapa ya gue bisa ato ya Soalnya susah guys Itu lapan aja itu tuh Oke sekarang kalo misalkan kalian udah menang Kalian masuk kesini guys Nah kita dapetin pedang ini guys Excalibur Kita langsung aja ambil Dan kalian siapin mouse kalian Karena disini bakal ada jumpscare Nah kalian tebas guys Kepalanya Setelah kalian tebas Kalian masuk ke portal sini guys Oke guys Kita langsung masuk kesini aja Langsung masuk ke Jendela yang sebelah kanan Atau ke lukisan sebelah kanan Karena kita udah dapet senjata Jadi kita masuk ke sebelah kanan guys Kalian bisa tebas hantu yang tadi Nah kalian tebas aja guys Kalian langsung Si hantunya tuh bakal menghilang langsung guys Nah disini kalian melawan Raja boneka lagi Dimana bang Raja bonekanya Nah ini yang biru ini guys Yang biru ini Aduh 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 Nah yang harus kalian tebas tuh Adalah kepalanya guys Hmm ini dia Kalian harus tebas 10 biji guys Dalam waktu 30 detik Oke udah beres 10 dari 10 Kalau misalkan kalian masih ingin tebas Ya tebas aja guys Gak apa-apa Tuh Lumayan sih guys Nah sekarang kita bakal ngelawan Raja aslinya guys Raja asli si boneka tadi Kalian klik Dan kalian gak boleh Kena lope yang ngikutin si boneka ini guys Nah Kalian tuh gak boleh kena lope ini guys Nah kadang-kadang Cuka ada yang Ngeganggu juga guys Kayak gini Caranya tuh gimana guys Nah ketika Nah kayak gini Gimana hatunya Ngejelasinnya susah Pokoknya jangan sampai kena Pinter-pinter kalian aja Jangan sampai kena Nah emang suka Sering diganggu kayak gitu guys Kalian juga harus tenang guys Gak boleh rurusuhan Tapi gak boleh leha-leha juga Tuh Gampang guys sebenernya Gampang Tapi kalau misalkan kalian panik Wah udah Mending gak berapa kali gitu guys Tapi lo Lo kok bisa bang ngelahin ya Sering banget guys Semua main ini Gue juga sering gitu Marah-marah Sama kesel juga gitu guys Sama panik juga Tapi ya karena sering main ya Berkat dukungan dari kalian Yang suka konten ini guys Jadi gue Alhamdulillah Profesional Anjay Halo guys Oke disini sekarang kita Ngelawan Raja Badut Yang dimana Si matanya tuh harus Dikalahin guys Dan ini tuh harus Cepet-cepet sih sebenernya Kayaknya gue bakal kalah disini Gak deh Nah Kalian harus pukul ini guys Pukul si mulutnya Pukul mulut Mata Ya boleh lah Terserah kalian Kalian disini harus cepat guys Agar kalian mendapat skill Nah skill ini Kalian klik Buat nebas matanya Dengan cepat Kalian bisa langsung Pukul lagi Ini cara gampangnya guys Kalian minima harus dapet 45 lah 45 Ya 45 45 hit maksudnya Dan gue gak dapet 45 hit Gak apa-apa Tapi kalian harus cepat juga Ini Bantai matanya guys Nah kalian klik lagi skill guys Nah kalian pencet-pencet lagi guys Nah Piris Dengan Gampang guys Kok bang lu sombong banget Gak sombong guys Gak sombong Ya atau masa Kan ngasih tutorial Tapi gak bisa gitu guys Bekali gitu Masa guru matematika Gak bisa matematika Kan aneh guys Oke guys Disini tuh ada passwordnya lagi Passwordnya tuh dari mana bang Nah passwordnya tuh Kita cari dulu guys Passwordnya tuh yang mana aja ya Nah Samain guys Si ininya tuh Samain guys Disini ada mata Disini ada Pintu yang tadi kan Kalau gak salah Yang 412559 Tapi ini ujungnya nih Dan ini guys Nah ini guys Kenapa lo Kok bang tau Nah ini Samain kayak ini Tuh Sama kan guys Tuh Sama Sama guys Gimana ya Susah guys Pokoknya mah 26 lah Intinya 26 Dan disini ada Mata Mata Matanya tuh Di tengah guys Antara Pokoknya mah Yang satu jajar Ini kan disuruhnya Satu jajar nih Kalau ini disatuin Berarti Yang di atas tuh kuning Yang di bawah tuh biru Ah gak tau guys Gue juga Susah ngejelasin mah Kuning biru guys Pokoknya mah Dan ini 559 Gue agak Agak kurang guys Kalau ngejelasin agak kurang guys Agak pusing gue Nah Dan tamat Guys Kalian udah menamatkan Lomando.com Guys Tapi sebelum itu guys Kalian bisa skip aja dulu Sebelum kalian Mengselebrasi Telah tamatnya Lomando.com Kalian harus Scroll paling bawah guys Scroll paling bawah Soalnya ini tuh Belum terlalu tamat guys Belum terlalu tamat Kalian scroll paling bawah Dan disini tuh ada Jump scare Kalian harus tembak Dan muncul Apa ya Muncul pintu Nah Kalian tuh Kalau misalkan Pengen tau ceritanya Kok ini tuh Jadi si Lomando.com Tentang apa sih Nah Kalian bisa ke Inggris Dan kalian bisa Baca Dengan bahasa Inggris guys Pokoknya guys Inti dari cerita Si Pensy Island tuh Ada makhluk jahat guys Atau Roh jahat Yang masuk kesini Dan Udah tau Angkernya tuh Orang-orang tuh Meninggalkan Si Tempat hiburan ini guys Akhirnya setelah Ditinggalkan Terbengkalai Dan jadilah Pensy Island Yang kita tau guys Horor banget Banyak jumpscarenya guys Dan itu dia guys Video kita kali ini Mengenai Lomando.com guys Mencari semua kode Dan menemani kalian Nah buburit guys Kalau misalkan Kalian suka Dengan video kali ini Kalian boleh klik like Share Atau subscribe Tapi kalau misalkan Kalian ada Masukkan Masukkan video ini Gimana bang Baiknya Atau misalkan Bang terlalu lama Atau bang Gue kurang suka Ya gapapa Dislike aja Dan komen aja guys Kritik dan sarannya Gue harapkan Oke guys Sampai jumpa Di next video Bye bye Woo